Selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan melihat bagaimana cara daftar di aplikasi Digibank dari bank DBS. Jadi sebagai nasabah bank Digibank. Digibank dari DBS tidak 100% online. Jadi untuk verifikasi data, teman-teman harus bertemu dengan agen DBS-nya atau kunjungi bot DBS-nya untuk verifikasi datanya. Jadi tutorial ini hanya sampai selesai dapat kode verifikasinya. Jadi silakan download Digibank by DBS di Playstore dan Appstore. Kemudian jika ada minta izin, silakan izinkan. Kemudian di tampilan aplikasinya seperti memperlihatkan apa sih keuntungan menabung di Digibank ini. Jadi loginnya menggunakan fingerprint, kemudian bisa buka deposito, investasi obligasi. Kemudian ada beberapa benefit-nya, menabung di 10 mata uang. Kemudian gratis transfer dalam negeri luar negeri, gratis tarik tunai, semua ATM, gratis biaya admin dan pemohemat kartu debit. Kemudian ada juga seperti top-up beragam e-wallet, bayar tagian bulanan, intip saldo, kemudian virtual essence. Ini di tampilannya ya, saya nggak tahu sebenarnya. Nah ini kalau teman-teman yang berminat, silakan login kalau memang mau ngebuat banget pakai DBS, saya memberikan tampilan sampai sini aja. Oke, pada pilihannya silakan pilih, kalau saya pilih tabungan Digibank, nabung, transaksi, investasi, kemudian ada KTA, saya pilih nabung. Kemudian di sini ada tampilannya beberapa, nabung tanpa harus ke cabang, pembelian produk investasi secara online, buka deposito, tarik tunai, dan transfer, dan beberapa yang lain. Kemudian silakan isi nama lengkap sesuai KTP, nomor ponsel, alamat, kemudian kode promo jika ada, kemudian klik lanjut. Setelah itu akan kirim kode OTP-nya ke nomor ponsel teman-teman, jadi silakan isi kode OTP-nya. Kemudian di sini dimintanya username dan password, silakan buat sesuai yang teman-teman ingat. Kemudian setelah username dan password dibuat, datanya diminta seperti apa pekerjaan, kemudian berapa sumber dananya, apakah gaji, warisan, tabungan, investasi. Kemudian pilih pendapatan per bulan, bisa dari 5 juta hingga 10 juta, silakan dipilih. Kemudian jenis pendidikan, jenis tujuan buka kening, pendidikan, investasi, tabungan, transaksi pribadi. Silakan klik lanjut, kalau setelah memilih. Kemudian buat tempat kerja, alamat tempat kerja, koda, kota, dan kode pos, kemudian deklarasi wajib pajak ini. Kemudian klik setuju. Nah di sini, lanjut tinggal meminta yang namanya kode verifikasi. Jadi kode ini bertujuan nanti ketemu ke si agen atau ke botnya DBS. Seperti itu, setelah ketunjukkan ke... Nah seperti ini tampilannya, di situ yang saya hitamkan adalah kode referensi. Pilihannya untuk verifikasi bisa ketemu agen atau botnya. Oke, kemudian jika kalau mau tentukan tempatnya, ini adalah tempatnya, alamatnya, kotanya, itu lokasinya. Oke, demikian. Terima kasih.